Halo semua, selamat datang di Berita Utama. Meningkatkan kesadaran diri, Kantor Imigrasi Sincu gelar kampanye pencegahan eksplotasi seksual anak, Taman Nasional Kenting gelar kegiatan pembersihan pantai dalam rangka hari bersih-bersih dunia, keuntungan tinggi, risiko tinggi, berinvestasi dengan bijak untuk menghindari penipuan, Taipei melaporkan kasus pertama infeksi enterovirus serius. Silakan lihat laporan berikut ini. Meningkatkan kesadaran diri, Kantor Imigrasi Sincu gelar kampanye pencegahan eksplotasi seksual anak. Menurut statistik dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasus eksplotasi seksual anak yang dilaporkan di Taiwan meningkat setiap tahunnya. Baru-baru ini, seorang selebriti terkenal terlibat dalam kasus foto seksual anak yang memicu perhatian luas di masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran diri para orang tua dan anak-anak, Kantor Imigrasi Sincu mengadakan kursus pendidikan keluarga dan sosialisasi hukum terkait pencegahan eksplotasi seksual anak. Mereka menyuruhkan kepada orang tua dan anak-anak untuk mengikuti prinsip Tiga tidak satu harus, tidak mengambil foto, tidak mengirim, tidak memiliki. Jika menemukan situasi terkait, segera ambil tangkapan layar sebagai bukti dan minta bantuan dengan menghubungi hotline 113 atau melapor ke pusat pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual Kementerian Kesehatan. Taman Nasional Kenting gelar kegiatan pembersihan pantai dalam rangka Hari Bersih-Bersih Dunia. Taman Nasional Kenting akan mengadakan kegiatan pembersihan pantai pada tanggal 21 September pukul 9 pagi untuk memperingati Hari Bersih-Bersih Dunia dan Gerakan Pembersihan Pantai Internasional. Acara ini menyediakan 450 slot peserta dengan pendaftaran dibuka dari sekarang hingga 13 September pukul 5 sore dan hanya menerima pendaftaran online. Taman Nasional Kenting mengimbau peserta untuk menggunakan transportasi umum atau berkendara bersama, mendukung kebijakan transformasi net zero negara tahun 2050 dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi lingkungan. Keuntungan tinggi, risiko tinggi, berinvestasi dengan bijak untuk menghindari penipuan. Baru-baru ini, banyak metode investasi yang mengklaim, pasti untung, muncul, menggunakan grup investasi untuk berbagi teknik operasi, menampilkan hasil investasi palsu untuk menarik investor menanamkan uang. Ketika ingin menarik, keuntungan, kelompok penipuan akan terus menunda dengan alasan membayar pajak atau uang jaminan dan akhirnya korban baru menyadari bahwa itu adalah penipuan dengan dana yang sudah sulit dikembalikan. Untuk mencegah penipuan semacam ini, polisi telah mendirikan hotline anti penipuan 165 dan merilis daftar situs investasi palsu setiap minggu. Investor harus berhati-hati dalam memilih saluran investasi, ingat bahwa keuntungan tinggi berarti risiko tinggi, dan waspada agar tidak jatuh ke dalam jebakan penipuan. Taipei melaporkan kasus pertama infeksi enterovirus serius. Dinas Kesehatan Kota Taipei baru-baru ini melaporkan kasus pertama infeksi enterovirus berat tahun ini dan mengingatkan masyarakat bahwa anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi berat. Penyakit ini dapat berkembang dengan cepat. Jika anak menunjukkan gejala seperti mengantuk, kesadaran terganggu, tidak bertenaga, tangan dan kaki lemah, kejang otot, muntah terus-menerus, sesak nafas, atau detak jantung cepat, segera bawa ke dokter. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun secara teratur dan memperhatikan kebersihan serta ventilasi rumah untuk mencegah penyebaran infeksi.